Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyuzhirahu ala dini kulli wa qafa billahi shahida Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Auzubillahi minasyaitanirrajim Ya ayuhal lazina amanu takullaha haqqa tukatih Wa la tamudunna illa wa'antumuslimun Amma ba'ad Fainasdaqal hadis kitabullah Wa khairal haddi haddi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasyar umrimuh dasar tuha Hadirin jamaah sholat subuh masjid al-fajal Yang dimuliakan Allah SWT Mari kita awali majlis ini dengan bacakan doa menunjuk ilmu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Allahumman fa'ni bima'allam tani Wa'allimni ma'ayan fa'ni Warzukni ilman yan fa'ni Amin Hari ini kita akan lanjutkan kajian hadis arba'in Sampai ke hadis yang ke-17 Halaman berapa di buku? Halaman 12 ya? Di buku yang batik halaman 12 Tau yang merah halaman berapa? 17 17 17 juga? Halaman 17 hadisnya 17 Baik Ini matan hadisnya Sebelumnya saya Para Iwan sini sehat semua ya Ada yang sakit enggak? Yang biasa jama'ah hadir Ada yang sakit enggak? Enggak ada? Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat selalu Kita hantikan Anshadad Anshadad ibn Aus Dari Sadad ibn Aus Kola Ia berkata Sintani Hafiz Tuhuma An Rasulullah S.A.W Ada dua hal yang Aku hafal Keduanya Dari Rasulullah S.A.W Kola Beliau bersabda Innallah sesungguhnya Allah Katabal ihsan Allah telah menetapkan ihsan Atau berbuat baik Katabah bimakna disini Juga bisa artinya Memerintahkan Atau menetapkan Alakul isyain Atas segala perkara Atas segala hal Jadi Diperintahkan Allah Berbuat baik itu Adalah kepada semua Pihak Ya Kepada semua pihak Atau pada segala sesuatu Faizah kotaltum Maka apabila Kamu membunuh Fa'ahsinul Qitlah Maka bunuhlah Dengan cara yang baik Jadi membunuh pun Harus dengan cara yang baik Wa'idhadabahtum Dan apabila Kalian menyembeli Fa'ahsinul Dibha Maka Dahlah menyembeli Dengan cara yang Baik Wal yuhidda Ahadukum Dan lahlah Menajamkan Salah seorang Di antara kalian Saprotahu Yaitu Pisaunya Falyurih Dabi Hatahu Dan senangkanlah Hewan yang akan Disembeli Jadi ada Disini Dijadikan contohnya Dua Membunuh Dan menyembeli Kalau membunuh Maksudnya berarti Kepada manusia Kalau menyembeli Berarti kepada Hewan Nah Ini dalam hadis Sahih Muslim Juz 3 Alaman 1548 Nomor 1955 Sekarang kita lihat dulu Siapakah Shadad bin Aus Sahabat Shadad bin Aus Ini Nama lengkapnya Shadad bin Aus Bin Sabit Bin Mundir Al-Khojroji Al-Ansari Biasa dipanggil Dengan Abu Ya'la Jadi kalau kita Menemukan Kalimat Abu Ya'la Itu yang dimaksud Shadad bin Aus Lebih dikenal Kadang-kadang Abu Ya'la Nah Sesok sahabat ini Yang terkenal Fasih Ya Penyabar Dan bijaksana Jadi Fasih dalam hal ini Bacaan Al-Qurannya Bagus Terus Pembicaraannya Juga Bagus Gitu ya Ia meriwayatkan Kurang lebih Sekitar 50 hadis Ia pernah ditugaskan Umar bin Khattab Menjadi Waliul Imam Di wilayah Homs Ya Daerah Homs Itu adalah Dekat Daerah Iran Kemudian Ia pernah Merantau Ke Palestina Dan menetap Di sana Abu Dada Mengatakan Abu Dada Salah seorang Sahabat Dari tujuh Sahabat Yang direkomendasi Oleh Rasul Rasul Untuk dijadikan Rujukan Jadi ada tujuh Orang Yang oleh Rasul Dijadikan Apa Sahab Ulamannya Sahabat Yang mereka Lebih menguasai Al-Quran Dibandingkan Yang lainnya Antara lain Abu Dada Kemudian Ubay bin Kaab Kemudian Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Kemudian Abdullah bin Umar Muad bin Jabal Dan Salim Maula Abu Zaifah Mereka itulah Yang oleh Rasul Langsung Direkomendasikan Untuk dijadikan Sebagai rujukan Jadi para sahabat Kalau mau belajar Belajarlah kepada mereka Nah Abu Dada Salah seorangnya Yang mengatakan Sesungguhnya Abu Ya'la Yang dimaksud Syadad bin Aus Adalah orang Yang diberi Karunia ilmu Dan kebijaksanaan Jadi bukan hanya ilmu Karena ada orang Yang berilmu Tapi tidak bijaksana Makanya Abdullah bin Umarok Itu menyebutkan Bahwa 30 tahun Saya belajar adab 20 tahun Belajar ilmu Banyak orang Yang belajar ilmu Tapi tak belajar adab Sehingga tak mampu Bersikap bijaksana Karena hanya belajar ilmu saja Pinter Itu ya Tetapi Pinter secara logika Secara Intelektual Tetapi tidak mampu Mengendalikan emosional Ya Sehingga Akhirnya seringkali Nabraksana Nabraksini Sering bentroksana Bentroksini Kenapa? Karena tidak memiliki Kebijaksanaan Tidak memiliki adab Dia hanya punya ilmu Tidak memiliki adab Padahal Para ulama Terdahulu Selalu Mendahulukan adab Sebelum ilmu Ya Nah kemudian Syedad bin Aus ini Wafat di Al-Quds Ya Di Yerusalem Atau di Baytul Maqdis Tahun 58 Hijriah Dalam usianya 75 tahun Itulah Keadaan sahabat Yang Dekat dengan Rasulullah Salah-salahnya Nah kemudian Penjelasan Nah disini Ibnu Ibnu Ator Ash-Syafi'i Rahimahullah Yang dikenal dengan Sebutan Muhtasar Anawawi Sebagai mana Julukannya disebut oleh Ibn Kasir Jadi Ibn Kasir menyebutnya Muhtasar Anawawi Karena Merupakan Seorang ulama Yang Seolah-olah Mewakili Imam Anawawi Tetapi secara Global Ia menyatakan Tentang hadis Arba'in Nomor 17 ini Bahwa hadis tersebut Adalah termasuk Satu Disebutnya Hadis singkat Namun syarat makna Atau Jawami ul Kalim Jawami ul Kalim itu Adalah perkataan Yang sedikit Tapi berbobot Kalimatnya disini Pendek hadisnya Tetapi Isinya luar biasa Kemudian Ia menyebutkan juga Hadis ini Berisi Kaidah pokok Dalam agama ini Karena menyakut Keseluruhan Disebutkan tadi Inna allaha Kataba Katabal isan Ala kulis syait Jadi Allah telah Menetapkan Kita berbuat Baik Kepada Semua Perkara Hadis tersebut Juga berisi Perintah Untuk berbuat baik Pertama Pada diri sendiri Bagaimana Berbuat baik Pada diri sendiri Antara lain Kita Menjaga diri kita Sehat Jasmani Dan rohani Menjaga ibadah kita Kepada Allah S.W.T Kemudian Kita menjaga Untuk tetap berbaik Kemasrahan Pada setiap manusia Itu pun Adalah pada diri sendiri Menghindari Sifat-sifat Yang buruk Dalam hati Dalam fikiran Juga dalam Tindakan Itu antara lain Menjaga Atau Berbuat isan Pada diri sendiri Pada setiap makhluk Artinya kepada manusia Kepada hewan Kepada tumbuhan Para lingkungan Dan lain-lain Juga tetap Kita Bersikap Ihsan Pada saat Menyembeli Dengan berbuat baik Para hewan yang akan Disembeli Dan perintah Untuk menyerangkan Hewan Sembelihan Jadi Termasuk Kaitan-kaidah Sembelihan Kata Rasulullah S.W.T Tidak boleh Kita mengasah pisau Di depan hewan itu Tidak boleh Menyembeli Hewan Di depan hewan Yang akan disembeli Jadi Sampai Para sahabat Selang sahabat Yang melakukan hal itu Kata Rasulullah Apa kamu Akan membunuh dia Berkali-kali Karena hewan pun Punya perasaan Ketika lihat teman Yang disembeli Di samping dia Itu sudah merasakan Maka tidak boleh Harus dijauhkan Tempat penyembelihan Dengan tempat penyimpanan Kita kadang-kadang Kurang perhatikan Masalah ini Saat kurban Kita sembelih Para hewan yang lain Menyaksikan Tidak boleh Demikian Demikian pula Tadi mengasah pisau Di samping hewan Yang akan disembeli Itu tidak boleh Kemudian Hendaknya kita Menyenangkan Hewan yang akan disembeli Senangkanlah hewan itu Disayang Kasih makan dulu Kemudian Bila perlu dibersihkan Tidak mengapa Ini memberikan Bentuk kasih sayang Perhatian kita Kepada hewan tersebut Nah sekarang kita lihat Bagaimana menyenangkan Hewan yang akan disembeli Pertama menajamkan pisau Sehingga hewan cepat Dalam penyembelihan Jadi jangan menyebeli hewan Dengan pisau tumpul Itu artinya Menzaliminya Arus Dengan pisau yang Sangat tajam Maka kalau seperti Dalam purban Itu kan ada orang yang Sampai berkali-kali Nah itu kasihan Yang paling bagus itu Sekali aja Kalau sudah alihkan Cuma sekali Selesai Dan cepat Dia menemui kematiannya Jadi tidak mengasah pisau Di hadapan hewan Yang akan disembeli Tidak menyembeli hewan Yang dilihat hewan lainnya Tidak melewatkan Hewan yang akan disembeli Di tempat penyembelihannya Jadi Ini mau disembeli disini Hewan lewat Ke tempat yang akan Jadi tempat penyembelihannya Itu pun akan Mengganggu Artinya Membuat tidak nyaman Bagi hewan tersebut Nah Dari Ibn Abbas Ia berkata Rasulullah SAW Mengamati Seseorang yang Meletakkan kakinya Di atas pipi Atau sisi kambing Dalam keadaan Ia mengasah pisaunya Sedangkan kambing itu Memandang kepadanya Lantas Nabi SAW bersabda Aturidu Antumitaha Mautati Halan Hadadda Soprotaka Qobla Antudh Jia'ka Antudh Jia'ha Jadi Nabi Menegur Bahasanya Aturidu Apa kamu Menghendaki Antumitaha Mautati Untuk membunuh Atau mematikan dia Dan berkali-kali Kematian Masya'Allah Jadi Rasul menegurnya Dengan demikian Hadadda Soprotaka Qobla Antudh Jia'ha Nah Hendaklah pisau Itu adalah Di asah terlebih dahulu Sebelum kau Membaringkannya Jadi sebelum Membaringkan itu Kita sudah Siap Jangan sampai Hewan itu Menyaksikan Kita sedang Mengasah pisau Jadi Ini hadis Sohih Dengan syarat Imam Bukhari Jadi Imam Bukhari Itu punya Syarat-syarat Dalam Menentukan Hadis Sohih Nah Hadis Ini pun Syaratnya Dengan syarat Imam Bukhari Hadis Sohih Nah Kemudian Apa Fahidah Hadis Nomor 17 Ini Pertama Menjelaskan Bahwa Allah Sangat Menyayangi Hambanya Yaitu Allah Menetapkan Agar Berbuat Baik Kepada Sesama Misalnya Memberi Petunjuk Jalan Pada Orang Yang Tersesat Memberi Makan Pada Orang Yang Butuh Makan Menyelesaikan Permasalahan Manusiawi Ini adalah Merupakan Bagian Dari Hadis Ini Bahwa Kita Harus Selalu Peduli Kepada Kesulitan Orang Lain Di Dalam Hadis Lain disebutkan Bahwasannya Barang Siapa Yang Membebaskan Atau Menutup Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Menutup Aib Pada Hari Kiamat Pada Lain Allah Akan Menutup Aib Di Dunia Dan Akhirat Kemudian Menunjukkan Dorongan Untuk Berbuat Ihsan Pada Segala Sesuatu Jadi Menunjukkan Rahmatan Yang Alamin Dengan Hadis Ini Bahwa Kita Di Dalam Kondisi Apapun Dimanapun Dan Kapanpun Harus Selalu Berbuat Baik Kemudian Dalam Membunuh Atau Menyembeli Diperintahkan Dengan Cara Yang Baik Yaitu Dengan Mengikuti Tuntunan Syariah Jadi Tidak Boleh Sembarangan Tidaknya Para Penyembeli Itu Belajar Untuk Menyembeli Dengan Benar Sehingga Tidak Menyalahi Ketentuan Syariah Tidak Emosional Dan Mengikuti Hawa Nafsu Menggunakan Kata Katabah Atau Kitabah Itu Mentapkan Sedangkan Kitabah Itu Dijelaskan Oleh Para Ulama Ada Dua Macam Yaitu Kitabah Kodariyah Dan Kitabah Syariah Kitabah Kodariyah Adalah Ketetapan Yang Pasti Terjadi Sedangkan Kitabah Syariah Adalah Ketetapan Yang Kadang Manusia Kerjakan Kadang Juga Tidak Dikerjakan Jadi Kalau Misalkan Kitabah Kodariyah Itu Sesuatu Yang Sudah Ditapkan Oleh Allah Itu Yang Pasti Terjadi Artinya Semacam Takdir Takdir Kitabah Kodariyah Ini Takdir Yang Sudah Ditapkan Sedangkan Kitabah Syariah Adalah Ketetapan Yang Kadang Manusia Kerjakan Kadang Tidak Ketetapan Syariah Kadang Kita Melakukannya Atau Kadang Kita Tidak Melakukannya Nah Ini Contoh Kitabah Kodariyah Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat 105 Walakad Katab Nafiz Zabur Sungguh Kami Telah Menetapkan Telah Kami Tulis Dalam Kitab Zabur Mimba Dizik Sesudah Kami Tulis Dalam Mahfud Annal Ardo Bahasanya Bumi Ini Yarisuha Allah Wariskan Bumi Ini Ibadiyah Salihun Kepada Hamba Hambaku Yang Salih Jadi Hakikatnya Bumi Allah Ini Sudah Diwariskan Kepada Hamba Allah Yang Salih Nah Timur Pertanyaan Tapi Kenapa Sekarang Dikuasai Orang Orang Kafir Kenapa Mereka Lebih Mendominasi Nah Inilah Kesalahan Kau Muslimin Ya Akibat Daripada Umat Islam Tidak Berpijak Di Atas Kebenaran Makanya Ada Salah Satu Buku Yang Yang Berjudul Lima Zata Akharul Muslimun Wal Lima Zata Koddama Wairuhum Ada yang pernah Baca Ada yang pernah Dengar Gak Nah Ini Adalah Buku ini Ditulis Oleh Syekh Amir Sakim Arselan Dia Seorang Ulama Mesir Di abad 20 Kalau Terbit Pertama Tahun 1934 Buku Itu Itu Awalnya Dari Surat Yang Dikirim Oleh Syekh Basuni Imran Dari Kerajaan Sambas Di Kalimantan Barat Ngirim Kepada Beliau Melihat Umat Islam Yang Senang Terpuruk Ini Kemudian Beliau Bertanya Dan Itu Menjelang Runtuhnya Turki Usmani Tulislah Kalimatnya Begitu Limada Ta'akhrul Muslimun Walimada Ta'kodama Goyruhum Kemudian Dibaca Oleh Beliau Dan Ternyata Pertanyaan Ini Sungguh Menggugah Kemudian Beliau Menjawab Dalam Buku Itu Bukunya Tipis Mungkin Kurang Lebih Setebal Ini Bukunya Tipis Dan Tapi Isinya Luar Biasa Masya Allah Ada Sekitar Kurang Lebih Delapan Jawaban Kalau Kita Uraikan Antara Lain Umat Islam Diperintahkan Untuk Berpegang Teguh Kepada Kitab Buloh Dan Sunnah Nabi Kemudian Umat Islam Tidak Berpegang Teguh Padahal Allah Merintahkan Berpegang Teguh Kepada Kitab Buloh Dan Sunnah Nabi Umat Islam Tidak Bersatu Padahal Allah Perintahkan Bersatu Kemudian Umat Islam Dikuasai Perekonomiannya Oleh Orang Orang Barat Umat Islam Lebih Banyak Menjadi Konsumen Daripada Produsen Kemudian Lagi Hilangnya Semangat Jihad Di kalangan Kaum Muslimin Karena Kecintanya Pada Dunia Yang Berlebihan Kemudian Lagi Disebutkan Juga Bahwa Umat Islam Tidak Meliki Media Masa Yang Mumpuni Artinya Media Masa Ini Lebih Banyak Dikuasai Oleh Orang Kafir Nah Kemudian Juga Beliau Menyampaikan Bahwasannya Hilangnya Kepekaan Umat Islam Lebih Lebih Sibuk Dengan Urusan Urusan Yang Remeh Temeh Daripada Hal Yang Prinsip Nah Buktinya Benar Kan Kadang-kadang Urusan Urusan Pikih Ribut Tapi Urusan Permasalahan Umat Islam Dibantai Umat Islam Tidak Punya Izah Tidak Punya Kemuliaan Itu Kadang-kadang Kurang Jadi Perhatian Bahkan Ada Ketika Kita Misalkan Peduli Kepada Palestina Kita Peduli Ngapain Kita Mikir Mikir Orang Jauh Orang Dinsa Juga Banyak Masalah Masya Allah Pernah Dengan Tidak Ini Akibat Hilang Kepedulian Pada Sesama Kaum Simin Hilang Dan Ini Salah Satu Di Antara Penyebab Mundurnya Umat Islam Nah Jadi Sesungguhnya Bumi Allah Ini Sudah Allah Wariskan Kepada Orang-orang Yang Soli Artinya Bahwa Orang-orang Yang Tidak Soli Di Dunia Ini Adalah Dia Numpang Sebenarnya Dia Numpang Sebenarnya Karena Allah Telah Mewarisannya Kepada Orang-orang Soli Kalau Secara Perumpamaan Ibarat Gini Rumah Itu Milik Kita Tapi Kucing Boleh Masuk Boleh Silahkan Kucing Boleh Masuk Mungkin Ada Hewan-hewan Lain Di rumah Itu Silahkan Tapi Jangan Sampai Mengganggu Yang Punya Rumah Mestinya Begitu Jadi Allah Telah Mewariskan Bumi Allah Ini Kepada Orang-orang Yang Soli Maka Sesungguhnya Orang-orang Yang Tidak Soli Tidak Boleh Mengganggu Orang Yang Soli Orang-orang Beriman Itu Lebih Berhak Terhadap Bumi Allah Ini Karena Allah Telah Menyebutkan Langsung Disebutkan Innal Ardo Yariswa Ibadia Soli Sesungguhnya Bumi Ini Telah Aku Wariskan Kepada Hamba Masha Nah Ini Kita Kadang-kadang Penerima Warisan Yang Kurang Amanah Memanfaatkan Atau Menjaga Bumi Allah Ini Kalimat Mimba Di Zikri Kalimat Dalam Tafsir Mokasir Disebutkan Sebagai Berikut Walakot Katab Nabi Zabur Mimba Di Zikri Ya Sungguh Telah Kami Tetapkan Dalam Kitab Zabur Ya Sesudah Mimba Di Zikri Apa Itu Zikri Disini Kolal Amash Ya Amash Berkata Sa'atu Sa'id Sa'id bin Juber Aku Bertanya Kepada Sa'id bin Juber Tentang Firman Allah Apa Yang Dimaksud Dengan Wal Katab Nabi Zabur Mimba Di Zikri Apa Yang Dimaksud Dengan Maka Zuber Menjawab At Tawrah Itulah Yang Dimaksud Dan Tawrah Wal Injil Wal Quran Jadi Yang Dimaksud Dengan Kalimat Mimba Di Zikri Itu Adalah Tawrah Injil Dan Al-Quran Waqala Mujahid Az-Zabur Bimakna Al-Kitab Waqala Ibn Abbas Wasya'i Wasya'bi Dan Ibn Abbas Juga Syabi Walhasan Waqatada Waqir Wahaid Wahid Dan Selain Itu Yang Zabur Menyebutkan Az-Zabur Bahwa Yang Dimaksud Dengan Zabur Adalah Yang Diterutkan Pada Nabi Daud Wa Zikru Dan Zikir Yang Maksud Dengan Az-Zikru Tadi Adalah At-Tawrah Yaitu Kitab Tawrah Wan Ibn Abbas Menyebutkan Az-Zabur Ya Juga Al-Quran Yang Dimaksud Az-Zikru Bisa Makna Tawrah Injil Ataupun Al-Quran Waqala Sayyid Bin Juber Sayyid Menyebutkan Disini Adalah Yang Ada Di Langit Yang Dimaksud Dengan Lauhul Mahfud Nah Itu Makna Jadi Dimaksud Dengan Kitab Bahkodariah Segala Sesuatu Yang Telah Tetapkan Di Lauhul Mahfud Contohnya Seperti Corona Ini Jangan Punya Anggapan Corona Ini Tidak Sudah Kalau Kita Membaca Tafsir Surah Al-Hadid Ayat Ke 22 Semua 24 Dijelaskan Bahwa 50.000 Tahun Sebelum Kejadian Itu Sudah Ditetapkan Allah Makanya Kita Tidak Perlu Apa Ya Tidak Perlu Panik Tidak Perlu Sampai Paranoid Biasa Biasa Karena Sudah 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 Begitu Ya Kematian Itu Tidak Tidak Akan Pernah Hilang Dari Dunia Ini Tetap Akan Terus Berlanjut Baik Itu Ada Corona Atau Tidak Corona Kematian Tetap Akan Jadi Allah Sudah Menetapkan Misalkan Pada Tahun Ini Kematian Itu Sekian Juta Itu Sudah Tetapkan Kematian Pada Saat Nanti Sekian Ribu Sudah Tetapkan Jadi Yang Terpenting Bagi Kita Menjaga Istiqamah Dalam Kebenaran Nah Ini Sikap Wali Wali Allah Itu Adalah Mendapat Jaminan Dari Allah Kita Jangan Sampai Paham Wali Allah Kadang Kalau Umum Kan Menganggap Wali Allah Itu Manusia Sakti Mendraguna Kemudian Dia Bisa Berjalan Di Atas Air Kalau Istilah Sunnah Ngapak Sancang Kemudian Bisa Terbang Menembus Alam Gaib Bahkan Kalau Solat Jumat Pun Di Mekah Berarti Dada Demikian Ternyata Di Di Dalam Hadis Katakan Wali Allah Itu Bukan Seperti Itu Dalam Surah Yunus Ayat 62 Sampai 64 Dijelaskan Bahwa Wali Allah Itu Adalah Inna Oli Allah Lah Haufun Alaihim Walahum Yazanun Sesungguhnya Wali Wali Allah Itu Mereka Tidak Khawatir Tidak Ada Rasa Khawatiran Pada Mereka Walahum Yazanun Dan Tidak Pula Mereka Bersedih Siapa Mereka Itu Orang Orang Yang Beriman Yang Mereka Selalu Menjaga Ketakwaannya Itu Gambaran Muali Allah Tidak Luar Biasa Jadi Jangan Sampai Kita Terjebak Dengan Pemahaman Yang Tidak Berdasar Kepada Dalil Nah Contoh Kitabah Syariah Kitabah Kodariah Sesuatu Yang Sudah Ditapkan Oleh Allah Di Lahul Mahfud Ada Kitabah Syariah Yang Ini Bisa Dilaksanakan Bisa Tidak Contohnya Seperti Dalam Al-Quran Kalimat Ya Ayuhal Lajina Amanu Ya Ya Ayuhal Lajina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Wahai Orang Beriman Telah Ditetapkan Telah Diwajibkan Ya Kalimat Kataba Itu Telah Menulis Ya Di Ilmadi Maklumnya Adalah Kataba Majulnya Adalah Kutiba Bila Disertakan Dengan Kalimat Allah Maknanya Jadi Telah Diwajibkan Atau Telah Diparlukan Kepada Kalian Asyam Itu Saul Sebagaimana Allah Telah Mewajibkan Hal itu Kepada Orang-orang Sebelum Kalian Agar Kalian Bertakwa Nah Nah Ini Kitabah Kita Kita Lihat Kutiba Alikumsiam Kalimat Ini Ditafsirkan Oleh Imam Al-Kasir Dia Sebagai Berikut Sungguh Hal Ini Alah Mereka Saum Mingkuli Syahrin Dari Setiap Bulan Salasat Ayam Tiga Hari Jadi Sebelum Adanya Saum Wajib Di Bulan Ramadan Saum Itu Hanya Tiga Hari Dalam Setiap Bulan Semmanusiha Kemudian Dihapus Zalika Yang Demikian Itu Dengan Saum Di Bulan Ramadan Sebagaimana Akan Datang Penjelasannya Dan Sungguh Telah Diriwayatkan Sesungguhnya Saum Itu Karena Adalah Awalan Yang Pertama Atau Permulaannya Atau Sebelumnya Atau Dahulu Jadi Sebagaimana Telah Diwajibkan Kepada Umat Umat Sebelum Kami Sebelum Para Sahabat Mingkuli Syahrin Dari Setiap Bulan Salasat Ayam Tiga Hari Artinya Senantiasa Ini Telah Disyariatkan Dari Jaman Nabi Nuh Sampai Allah Menghapuskannya Saum Tiga Hari Itu Diganti Dengan Saum Ramadan Jadi Kewajiban Umat Islam Dari Jaman Nabi Nuh Melaksanakan Saum Tiga Hari Dalam Setiap Bulan Itu Sampai Sampai Turun Ayat Tadi Baru Tidak Ada Lagi Wajib Tiga Hari Dalam Satu Bulan Sehingga Rasulullah Menetapkan Jadi Saum Sunnah Nah Kemudian Perintah Isan Dalam Al-Quran Antara lain Allah berfirman Alhamdulillah Iman Shaitan Wabdagi Fima Atakallahu Darul Akhir Dan Carilah Kejarlah Carilah Fima Atakallahu Pada apa-apa Yang Allah Datangkan Kepadamu Darul Akhirah Negeri Akhirat Maksudnya Orientasikan Hidup Itu Kepada Kebahagiaan Di Akhirat Walah Tangsa Nasri Bakam Minat Dunia Dan Janganlah Kamu Melupakan Nasib Kamu Di Dunia Jadi Kalau Perintah Akhirat Tawab Dagi Mencari Sedangkan Dunia Itu Walah Tangsa Jangan Dilupakan Sama Enggak Bobotnya Beda Sangat Berbeda Kalau Kita Mencari Sesuatu Pak Misalkan Kita Kehilangan Sesuatu Coba Cari Kamu Berleha Cari Dimana Tidak Mungkin Mesti Mencari Sibuk Dimana Buka Itu Buka Ini Bila Perlu Menggunakan Magnet Dan Sebagainya Alat Yang Pendeteksi Itu Untuk Mencari Sedangkan Yang Jangan Dilupakan Sekedarnya Saja Seperti Hanya Mandilah Kamu Setiap Hari Jangan Lupa Gosok Gigi Seimbang Gak Mandi Dengan Gosok Gigi Tidak Seimbang Kan Gosok Gigi Hanya Mulut Saja Sedangkan Mandi Seluruh Tubuhnya Demikian Pula Dalam hal ini Akhirat Itu Harus Dikejar Harus Dicari Tapi Dunia Jangan Kamu Lupakan Jadi Sekedarnya Namakan Dalam ini Para sahabat Raudi Allah Makna Sekedarnya Itu Bukan Berarti Yang penting Bisa Makan Bukan Begitu Ini Sikap Mental Sikap Mental Para sahabat Sepertinya Abdurrahman Bin Aub Abdurrahman Bin Aub Ini Seorang Sahabat Yang Luar Biasa Kalau Sekarang Mungkin Bukan Lagi Millioner Tapi Trillioner Karena Kalau Infak Kepada Rasulullah Sallam Ketika Mulai Naik Usahanya Beliau Infak 4.000 Dinar Kalikan Saja 4.000 Dinar Kali 4.000 Dinar Sekarang Nilainya 3.9 Hampir 4.000 Nah Kemudian Begitu Naik Usahanya Infaknya Berapa 40.000 Dinar 40.000 Dinar Kalau Dinilaikan 1 Dinar Itu 4.000 Berarti 160.000 Miliar Itu Infaknya Bukan Hartanya Bisa Dibayangkan 2.5% Dari Hartanya Di Infakkan Berarti 160.000 Itu 2.5% Masya Allah Ini luar biasa Tapi Walaupun Begitu Kayaknya Abdurrahman Tidak Pernah Menyimpan Harta Itu Dalam Hatinya Itu Yang Ini Yang Dimaksud Dengan Jadi Abdurrahman Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Biasa Secara Wajar Tapi Untuk Kepentingan Kepentingan Di jalan Allah Kepentingan Kepentingan Di jalan Dakwah Kepentingan Tau Muslimin Maka Beliau Dengan Mudah Mengalirkan Hartanya Karena Tidak Pernah Menyimpan Harta Dalam Hatinya Tapi Simpan Hartanya Di Dalam Tangannya Walau Demikian Abdurrahman Sudah Banyak Sekali Membangun Rumah Untuk Para Sahabat Memberikan Harta Yang Berlimpah Ruah Untuk Kepentingan Islam Muslimin Tapi Rasul Sabda Aku Melihat Abdurrahman Masuk Dalam Surga Dalam Merangkak Masya Allah Jadi Walaupun Sudah Berlimpah Ruah Ternyata Oleh Rasul masih disebut itu Maka Abdurrahman Sejak itu Terus Makin Giat Untuk Menginpahkan Satunya Di jalan Allah Dan Abdurrahman Ini punya Mental Kalau Tidak Ada Di rumahnya Beliau Kemungkinan Di masjid Kalau Tidak Di masjid Berarti Sedang Transaksi Di pasar Jika Di masjid Dan Di pasar Tidak Ada Berarti Sedang Berjihad Bersama Rasulullah Sallallahu Tidak Pernah Meninggalkan Jihad Jadi Begini Udah lah Urusan Amal soleh Urusan Orang miskin Sama orang Kayak Kasih uang Seolah Enak Kasih uang 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 Berahli Hanya Nonton TV Di rumah Bersenang Senang Sama Keluarga Padahal Orang Lain Beramal soleh Orang Lain Gotong Royong Tidak Begitu Sikap Petal Para Sahabat Tidak Demikian Ketika Saatnya Genderang Jihad Ditabuh Abdurrahman Berada Di depan Di barisan Terdepan Bersama Rasulullah Sehingga Saat Kematiannya Ia menemui Syahid Dengan 19 Tusukan Dalam Tubuh Padahal Tadi Berlimpah Ruah Hartanya Sudah Sering Berimpak Bersedekah Luar biasa Tapi Juga Tetap Ketika Panggilan Jihad Datang Tidak Pernah Absin Kira-kira Apa Bedanya Dengan Kita Kita Ini Sahabat Bukan Ya Ilmu Tidak Ada Misalkan Harta pun Tidak Selimpa Mereka Tapi Keurusan Urusan Amah Soleh Berat Banget Masya Allah Yuk kita Bersihin Masjid Udalah Yang lain Aja Yuk kita Beres Beres Jalan Udalah Yang lain Aja Nah Ini Masya Allah Maka Disini Allah Berimankan Dan Berbuat Baiklah Engkau Sebagaimana Allah Telah Berbuat Baik Kepadamu Berbagai Macam Ni'mat Yang Allah Telah Limpahkan Kepada Kita sadari Bahwa kita Wajib Bersyukur Atas Nikmat Itu Wujud Syukurnya Adalah Menjaga Ketakuan Kepada Allah S.W.T Memberikan Kemasrahan Untuk Seluruh Manusia Untuk Lingkungan Untuk Hewan Dan Tumbuhan Untuk Semua Hal Kita Berbuat Ihsan Maka Kalimatnya Fa'asin Engkau Kalian Berbuat Baik Menggunakan Fi'il Amar Ya Kalau Dalam Kaidah Al-aslu Fi'il Amri Asalnya Amar Itu Menunjukkan Wajib Kalau Wajib Berarti Dikerjakan Pahala Tidak Dikerjakan Berdosa Dan Janganlah Kamu Mencari-cari Kerusakan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Allah Tidak Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Kerusakan Ini Surah Al-Qasas Ayat Ke 77 Nah Ibu Kasir Menjelaskan Maksudnya Ayat Ahsin Ila Kholkihi Kama Ahsan Hua Ilaiki Jadi Kita Berbuat Ihsan Itu Maksud Berbuat Baik Kepada Seluruh Makhluk Allah Tuh Allah Al-Qi Atau Ila Kholki Kepada Semua Makhluk Allah Sebagaimana Allah Terlalu Berbuat Baik Kepada Kita Allah Memberikan Kita Ilmu Memberikan Rizki Memberikan Kehidupan Ya Memberikan Berbagai Masam Nikmat Maka Andaknya Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Mahlum Masya Allah Kemudian Jangan Kamu Melakukan Kerusakan Di Muka Bumi Ayat Maka Jangan 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 Sampai Kalian Cita-cita Kalian Atau Cita-cita Kamu Maksudnya Cita-cita Kamu Atau Fikiran Kita Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Ya Pada Yang Apa yang Sedang Kamu Jalani Dan Yang Dijaga Jangan Sampai Kita Melakukan Kerusakan Dan Jangan Berbuat Jahat Kepada Ciptaan Allah In Allah La Yuhib Musyidin Sesungguhnya Allah Tidak Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Kerusakan Demikian Antara Lain Tentang Masalah Ihsan Yang Harus Kita Jaga Dan Ini Dulu Pada Hadis Yang Pertama Sudah Saya Urai Juga Tentang Ihsan Ini Berbagai Hal Sekarang Kita Lihat Salah Satu Hadis Nah Ini Kaitan Dengan Nikmat Yang Kukwa Islam Nah Ini Inilah Kaitan Dengan Ihsan Tadi Bahwa Kita Ada Uh Sesama Mahluk Persaudaraan Sesama Mahluk Ada Uh Insani Persaudaraan Sesama Manusia Dengan Manusia Makanya Dalam Islam Kita Punya Tetangga Mungkin Ada Tiga Ada Tetangga Yang Satu Hak Ada Yang Dua Hak Ada Yang Tiga Hak Tetangga Satu Hak Tetanggan Orang Kafir Orang Kafir Itu Punya Hak Dia Harus Kita Hormati Tidak Boleh Diganggu Kalau Perlu Ketolongan Kita Tolong Selama Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Syariah Selama Tidak Bertentangan Dengan Islam Misalkan Orang Kafir Ini Menyelenggarkan Natalan Apakah Kita Boleh Membantunya Tidak Boleh Membantu Kalau itu Cukup Dengan Tidak Mengganggu Tidak Mengganggu Mereka Sedang Melakukan Natalan Karena Itu Adalah Bagian Daripada Ibadah Mereka Tapi Kita Tidak Boleh Membantunya Karena Ada Larangan Kalau Membantu Pelaksanaan Tapi Kalau Misalkan Dia Sakit Sakit Perlu Tolongan Wah Dia Tidak Punya Mobil Kita Bantu Mobil Boleh Bawa Ke Rumah Sakit Boleh Itu Bagian Daripada Akhrak Sesama Manusia Nah Kemudian Bangsa Seperti Halnya Antara Indonesia Malaysia Thailand Ya Dan Brunei Misalkan Itu Bagian Daripada Rumpun Melayu Maka Tidak Mengapa Kalau Kita Misalkan Dakwah Menyampaikan Dengan Ukwah Sabiah Ya Ukwah Sabiah Ini Sesama Bangsa Jadi Pendekatan Pendekatan Kebangsaan Boleh Juga Dilakukan Demikian Seperti Halnya Rasulullah Sallam Juga Menyampaikan Kepada Kaum Ya Disampaikan Demikian Nah Kemudian Ukwah Islam Itu Adalah Persaudaraan Sesama Muslim Yang Sama Muslim Apapun Golongannya Apapun Kelompoknya Selama Dia Seorang Muslim Qiblat Sama Pedomannya Sama Kitabullah Dan Sunnah Rasulullah Sallam Kemudian Juga Solat Misalkan Sama Satu Hari Itu 17 Rokaat Maka Itu Bagian Dipada Saudara Kita Nah Ada Yang Lebih Mendalam Itu Ukwah Imaniyah Ukwah Sama Mumin Apa Bedanya Ukwah Islam Beda Kalau Ukwah Islam Pokoknya Asal Islam Asal Islam Tapi Kalau Ukwah Imaniyah Dia Islam Dia Beriman Jadi Belum Tentu Seorang Muslim Itu Beriman Tapi Seorang Mumin Pasti Islam Mana Ayatnya Ayatnya Disuruh Al-Hujurat Ayat ke-14 Allah Berfirman A'udzubillahim Assyaitanil Wajim Qalatil A'robu Amanna Telah Berkata Orang-orang Arab Badui Orang-orang Badui Arab Gunung Ternyata Dalam Tafsit kan Banu Asad Ini Kelompok Orang-orang Munafik Datang Pada Rasulullah Ya Rasulullah Amanna Akrimna Watinna Ya Rasulullah Kami Semua Sudah Beriman Karena itu Mulia Karena kami Berikan makanan Kepada kami Jadi Mungkin Anggapannya Kalau sudah Beriman Akan Dapatkan Fasilitas Dunia Dianggapannya Seperti itu Maka Dia melakukan Demikian Tapi Katakan Muhammad Kalian Semua Belum Beriman Tapi Katakan Oleh Kalian Aslam Kami Telah Islam Kenapa Karena Belum Masuk Iman Kepada Hati-hati Kalian Jadi Akan Ada Orang-orang Islam Tapi Tidak Beriman Hari ini Ada 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 Hari ini Orang Islam Tidak Beriman Banyak KTP Islam Tapi Tidak Beriman Banyak Juga Yang Soratnya Hanya Setahun Sekali Idul Fitri Ada Jum'atan Saja Saya Pernah Ngobrol Dengan Salah Seorang Supir Taksi Online Saya Tanya Gimana Pak Solatnya Lima Waktu Kalau Solat Jum'at Alhamdulillah Saya Tidak Pernah Tinggalkan Terus Solat Yang Lainnya Itulah Kalau Solat Yang Lain Saya Belang Jadi Kalau Solat Jum'at Saya Selalu Perhatikan Tidak Pernah Saya Tinggalkan Solat Jum'at Jadi Merasa Sudah Cukup Masya Allah Akhirnya Saya Sampaikan Supaya Jangan Pernah Meninggalkan Solat Walau Hanya Sekali Karena Solat Memisah Antara Iman Dan Kafir Nah Ini Maka Di dalam Al-Quran Hanya Satu Ayat Dimana Allah Menyebutkan Persaudaraan Mumin Menggunakan Kata Ikhwah Padahal Persaudaraan Ikhwah Ini Adalah Persaudaraan Yang Senasab Jadi Dalam Al-Quran Kalau kita Kata Ikhwah Mestinya Hubungan Nasab Mungkin Seayah Seibu Atau Kandung Atau Sesusuan Mesti Ada Ikatan Nasab Tapi Kalau Kata Ikhwah Digunakan Untuk Persaudaraan Seiman 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 Seringkali Melebihi Persaudaraan Nasab Jadi Kalau Misalkan Persaudaraan Nasab Sudah Jelas Ini Persaudaraan Seiman Pun Ternyata Bisa Menyamai Bahkan Kadang Melebihi Persaudaraan Senasab Betul Dibikin Coba Aja Kita Misalkan Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Jamah Masjid Al-Fajar Ketika Kita Ada Kesulitan Apakah Mau pinjam Uang Atau Minta Saudara Senasab Atau Saudara Yang Sama-sama Iman Dengan Kita Yang Sama-sama Ngaji Sama-sama Ali Masjid Sementara Saudara Kita Tidak Pernah Ke Masjid Kira-kira Mana yang Lebih Dekat Masjid Yang Sama-sama Ke Masjid Yang Sama-sama Beriman Nah Inilah Yang Maksud Dengan Ikhwah Jadi Dalam Islam Tidak Ada Ekstremisme Tidak Terorisme Dan Ukwah Ini Melakukan Persaudaran Karena Allah Merupakan Satu perkara Yang Sangat Mulia Dan Diwajibkan Dalam Islam Ukwah adalah Persenyawaan Ruh Dengan Ruh Pertemuan Hati Dengan Hati Dan Ikatan Iman Yang Berandaskan Takwa Kebersamaan Menapaki Jalan Ilahi Robi Berpegang Teguh Pada Ajaran Allah Cinta Yang Benar Memberi Bukan Meminta Cinta Itu Menentramkan Sedang Benci Itu Mengelisahkan Nah Inilah Terpisahkan Beda Akidah Seperti Halnya Nabi Inu Al-Isaram Dengan Putra Yang Sendiri Terpisah Karena Beda Akidah Abu Jahal Dengan Putra Ikrimah Juga Terpisah Tuh Masya Allah Kemudian Abdullah Bin Ubay Itu Gempongnya Munafi Tapi Putra Abdullah Bin Ubay Abdullah Bin Abdullah Bin Ubay Sahabat Rasulullah Karena Orang Munafi Bukan Sahabat Walaupun Ia pun Berbayat Kepada Rasul Semua Para Ulama Sepakat Orang Munafi Bukan Sahabat Nah Kemudian Iman Bilal Saya ingin Sampaikan Di hadis Yang Berkaitan Dengan Hari Ini Mungkin Bisa Dipelajari Bahwasannya Rasulullah Bersabda Inna Min Ibadillah Sesungguhnya Dari Hamba Allah La Unasan Ada Manusia Mahum Bi Anbiya Yang Mereka Itu Bukan Para Nabi Wala Syuhada Juga Bukan Para Syahid Bukan Orang Yang Mati Syahid Tapi Menimbulkan Giptoh Tahu Giptoh Giptoh itu Artinya Iri Tanpa Dengki Kalau Iri Dengan Dengki Namanya Hasad Kalau Iri Tanpa Dengki Namanya Giptoh Misalkan Kita Ingin Ada Orang Kaya Rajin Berimpak Rajin Bersedekah Menolong Orang Lain Kita Giptoh Saya Pingin Seperti Dia Punya Harta Sehingga Bisa Berbagi Nah Itu Namanya Giptoh Kalau Dengki Kayaknya Korupsi Mudah Mudahan Hilang Itu Hartanya Nah Itu Namanya Hasad Jadi Kalau Giptoh Tidak Disertai Keburukan Hanya Kebaikan Saja Tapi Kalau Disertai Dengan Keburukan Dengan Iri Dengki Dengan Niat-Niat Menghancurkan Itu Yang Namanya Hasad Jadi Menimbulkan Giptoh Kepada Para Nabi Dan Suhada Yomal Qiyamah Karena Tempatnya Kedudukannya Kemulia Tidak